hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kondisi menurut anda berada kembali lagi berjumpa bersama mang aril ii bagi dia semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyediakan semua Oke kalau Alhamdulillah kebelagi maki bersepatan untuk berbagi informasi terbaru gitu seputar pelaksanaan CPNS tahun 2004 ya jadi keberadaan kali ini makin agak fokus di pelaksanaan CPNS terlebih dahulu setelah sebelumnya makin tadi pagi atau siang ya siang hari ya makin sudah berbagi mengenai pelaksanaan P3K nah dan dalam setelah ini maki akan fokus di informasi terbaru mengenai seleksi CPNS tahun 2004 yang menurut informasi berdarah saat ini bisa dibuka hingga tiga kali katanya kawan-kawannya jika masih ada kosong informasi maka di tes lagi gitu katanya informasi itu hari ini sampaikan oleh Pak Baus sebagja ya informasinya namun apakah ini benar adanya apakah tiga kali seleksi ini up untuk CPNS saja atau memang hanya berlaku untuk CSN ya kalau CSN berarti dia berlaku untuk CPNS dan juga P3K gitu ya seperti apa berita lengkapnya Mari kita simak videonya sampai selesai ya baik untuk satu-satu ketik kopi gitu kan aja oke kawan-kawan berikut ini ada informasi terbaru karena beberapa hari yang lalu pada tanggal 9 bulan Januari kemarin hari Selasa ya sekarang hari Rabu berarti dua hari yang lalu eh hari Kamis sekarang ya itu telah ada BIMTEK ya bimbingan teknis persiapan pengadaan Aparatus Sipinegara 2024 eh dimana di Jakarta nah rapat tersebut dibuka oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB ini Pak Baus sebagja nih ini informasinya pakai langsung lansir dari apa website resminya MenpanRB ya jadi untuk kawan-kawan silahkan muncul ke sana nanti bahwa memang pada hari Selasa kemarin Selasa sekarang itu berarti sudah Rabu Kamis berarti dua hari yang lalu bahwa pemerintah melalui MenpanRB ini yang dibakili oleh Bapak siapa nih Pak Bacu Bagja telah mengadakan rapat ya persiapan pengadaan ASN tahun 24 kalau ASN berarti ini jelas untuk PNS dan AP3K itu apa saja katanya diantaranya itu adalah bahwa pemerintah sudah menginstruksikan instansi pemerintah baik pusat penderah untuk segera mengusuhkan kebutuhan ASN 2024 nah baik itu CPNS nya PNS maupun P3K nya nah berdasarkan masih berdar juga bahwa usulan ini akan di sudah dimulai dari sekarang sampai nanti 31 Januari batasnya Januari 2024 nah karena manusianya berencana tentu yang menentukan ada Tuhan Allah sementara maka tidak ada salahnya kawan-kawan berdoa agar instansi atau daerah masing-masing kawan-kawan ini membuka permasi karena tidak menutup kemungkinan kalau misalkan apa daerahnya masing-masing yang ditinggalkan kawan-kawan itu tidak membuka gitu tidak menutup kemungkinan itu ya nanti kita coba lanjutkan lagi informasinya kemudian beliau menyampaikan kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau permasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah oleh sebab itu yang menjadi konsen ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan real jadi untuk pengajuan walaupun pemerintah daerah dan pusat diberikan kebebasan untuk mengajukan usulan dari sekarang sebanyak-banyaknya tetap ini akan diajukan ke pemenpan RB nanti pemenpan RB ini akan meminta bantuan kemenke sama BKN nih kalau kemenke ini berkaitan dengan anggarannya sementara kalau BKN BKN itu meminta pertimbangan teknis mengenai ada berapa banyak sih ASN yang pensiun di tahun ini begitu karena tentunya nanti jumlah ASN pensiun itu sama yang dita apa pengadaan ASN maksudnya gitu sama NS pensiun tentu tidak boleh melebihi gitu kalau misalkan yang pensiunnya 50 ya dibuka lagi 50 gitu jangan sampai ini yang pensiun 50 tapi dibuka 100 Nah tidak biasanya sih menghindari hal seperti itu itu jadi sekalipun sekarang udah diberikan kebebasan tetap yang menentukan nanti ini tapi yang menentukan tetap Allah sebentar lagi tinggalkan dia Oke lanjut ini target ditargetan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes dan jika belum masih kosong lagi maka masih bisa tes berikutnya Oh itu jadi ternyata kawan-kawan seleksi CSN ini menghemat maki sih untuk CSN ya karena maki juga masih misteri ini apakah untuk CPNS apakah untuk P3K baklil juga belum bisa memastikan karena ini kan sifatnya ASN tadi kalau SN kan sebagaimana kita kerasi itu kan ada dua ada PNS dan P3K nah nah kemudian katanya kalau masih masih kosong lagi masih bisa tes berikutnya intinya mau SN PNS maupun P3K ini tetap dalam satu tahun ini kemungkinan tesnya tiga kali gitu kan jadi kalau masih kosong nih nah buka lagi buka lagi begitu jadi tahun ini akan dilakukan tiga kali rekrutmen memungkinkan seperti itu tapi masalahnya apakah dia untuk PNS atau P3K saja itu masih belum bisa memastikan yang jelas ini untuk keduanya kalau misalkan masih 11 berarti ada diantara ini yang dua kali seleksi yang mana Nah gitu memungkinkan sih yang PNS ini gitu kawan-kawan ya memungkinkan kenapa karena kalau P3K sudah jelas formasinya kan itu yang dibuka 1,6 juta 1,6 juta itu kan untuk mengakamode kawan-kawan yang sudah masuk database tenaga non-ASN ya tenaga non-ASN ini persetanya itu mereka tidak sembarangan ini khusus dari tenaga non-ASN atau yang kita kenal dengan honorer jadi peserta yang 1,6 juta yang akan direkrut ini ini berbeda dengan PNS kalau PNS itu dia akan merekrut untuk lulusan terbaru preskriwet itu jadi untuk kawan-kawan kawan-kawan yang baru lulus berarti ini kesempatan besar di kesempatan emas untuk kawan-kawan bisa berjuang di seleksi ini karena pemerintah sudah memagih putra-putra kebaik bangsa untuk yang serta dalam memajukan negara ini gitu ya kawan-kawan Oke lanjut kemudian dihasil dari putra6.com nanti kawan-kawan bisa meluncur ke sana ya pemerintah rencananya akan membuka CISN kalau ini CISN ya baik itu oke dilakukan paling banyak tiga kali dalam setahun tuh rencananya bahkan digelar tiga kali dalam ini untuk CISN kan ini untuk CISN kalau CISN berarti tadi CPNS CP3K nah jadi tiga kali dalam setahun ini apakah dia untuk CPNS belum jelas ya yang jelas untuk keduanya akan dilaksungkan di tahun ini jadi kalau pun misalkan salah satunya ada dua ya itu tapi memungkinkan tadi kata makanya adalah PNS karena pertimbangan yang tadi itu kalau misalkan belum ada formasinya yang ngisi kosong nah dia tidak akan hangus tapi akan direkrut di mungkin bulan berikutnya nanti kita lihat apakah nanti dari semua yang diusulkan setelah proses teleponik atau enggak kalau tahun ini tidak akan hilang kalau tahun ini tidak akan hilang kekau bukan bener ya karena biasa bisa tiga bulan berikutnya akan dilakukan tes lagi jadi gini jadi kalau misalkan ini ada formasi ini lima 10 misalkan ini untuk jurusan A jurusan B jurusan C 10 itu D E misalkan ya atau lima lah ABCDE misalkan ya ternyata yang ada itu formasi yang ini ternyata ini belum ada belum ada misalkan nah ini tidak akan hilangkan kawan-kawan tapi akan direkrut lagi di bulan berikutnya gitu kalau sebelum-sebelah kan suka hilang ya ini tidak akan menghilang begitu kan nanti untuk CPNS yang sepaman waktu untuk CPS dulu deh fokusnya kita ke pokok CPS begitu kawan-kawan nah sekarang masih ada waktu sekarang kan jauh lebih fleksibel ke-1 Maksudnya jadi tadi kalau misalkan belum 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 terpenuhi informasinya di tes lagi belum berikutnya begitu kan kawan jadi sekarang ini intensi daerah pemampuan pusat sudah boleh mengusuhkan melalui informasi kemudian nanti sampai dibatasi sampai 31 Januari Kenapa sampai 31 Januari karena tentu Februari-Maret itu akan dibunakan untuk penghitungan nanti yang diaksesinya berapa sih Nah baru nanti Mei itu berharapkan sudah digelar seleksinya tes nah kalau Januari Februari Maret April ya berarti tiga bulan kawan-kawan ada di ada waktu tiga bulan untuk kita mempercayakan diri menghadapi CPNS ini gitu kalau dia jadi jangan terlena karena di luar sana ada banyak jutaan yang mengantri ingin menjadi ASN PNS ini tentunya Mari kita manfaatkan peluang yang ada ini untuk ikut terus serta berjuang di seleksi SMP ini jadi manfaatkan waktu yang ada untuk berajak baca Nidik bila perlu misalkan kawan-kawan berkunjung ke teman yang baru luas tes PNS kemarin apa sih tip-tipnya itu lolos CPNS seperti apa kemudian jadi soalnya seperti apa boleh atau juga nanti kawan-kawan don't go anywhere karena disini juga maki akan membuatkan soal-soal latihannya untuk persiapan SKD nya ya karena SKD cepet itu kan ada SKD sama SKB gitu kan SKD dulu lolos baru masuk SKB Nah kalau misalkan kawan-kawan ada yang mau buatkan soalnya dari sekarang boleh tinggalkan pesannya kan kalau komentar dah dikwes ke makin cowok nanti maki akan buatkan juga ya kalau sudah punya banyak gitu kawan-kawan ya biar bersemangat gitu maksudnya Oke lanjut tentu ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan daerah keuangan daerah tuh kawan-kawan ya karena ada ketentuan tidak boleh melebih 30% ABPD nya tuh nah ini yang harus dimanage oleh daerah antara gaji belanja pegawai dengan jadi APBD ini apa anggaran gaji belanja ya anggaran belanja gaji pegawai terutama itu tidak boleh melebih 30% jadi kalau lebih dari 30% ini biasanya tidak diberi permasi banyak bahkan sampai tidak diberi permasi itulah sebabnya kata makhluk tadi manusia hanya bisa berencana Tuhan Allah sebetulkan jadi kawan-kawan maksimalkan doanya nih misalkan kawan-kawan ditinggal daerah A nih berdoa supaya ada di daerah kawan-kawan membuka permasi CPNS nya dan berdoa juga supaya itu itu jadi milik kawan-kawan gitu diri-diri istri sama Allah agar kawan-kawan lolos DDS NPNS tahun ini gitu di daerah kawan-kawan ya begitu maksudnya gaya jadi setidak walaupun misalkan pemerintah daerah doa kebebasan untuk mengajukan tapi tidak serta-merta karena itu ada syaratnya diantaranya ada 30% kemudian tidak melebihi jumlah pegawai yang pensiun yang disulukan juga nanti bengkak nanti kalau begitu ya keuangan negara gitu kan kan oke lanjut Nah itu saja barangkali untuk sementara waktu informasinya jadi intinya kawan-kawan saat ini pemerintah bahwa pada hari Selasa kemarin pada hari Selasa tanggal 9 pemerintah sudah melakukan rapat bimbingan teknis untuk mengatur pelaksanaan CPNS 2024 ini yang direncanakan digelar bulan Mei ya bulan Mei bulan Mei ini berencana bulan Mei karena itu karena bulan Mei dekat maka dari sekarang pemerintah daerah dan pusat sudah dibolehkan untuk mengisi informasi menghasilkan rencana kebutuhan ASN diinsasinya masing-masing sampai 31 Januari nanti setelah jatuh gemenai dimasuk berarti data diolah baru nanti diharapkan Mei itu sudah tes kemudian yang menariknya sekarang adalah ketika misalkan informasinya masih kosong maka dimungkinkan akan dilakukan tes sama bulan berikutnya karena sepamanu aki sih untuk tes CPNS itu biasanya Maret April Mei kemudian atau paling terakhir Oktober November Desember gitu kan kawan-kawan intinya ditandu berarti udah fix mau dilakukan dilakukan kembali rekrutmen pengadaan CPNS tahun 2004 intinya ada waktu tersisa kawan-kawan Mari gunakan waktu yang atur pajak paca untuk pajak doa dan selalu update informasinya dongani berstetun here karena makanya selalu update kemudian termasuk juga kalau misalkan mau dibuatkan soal-soal latihannya bolehlah di quest di hingga kapasang komentar kalau mengungkannya insya Allah makanya bahasa Tosat Oke kompon Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya